Tim penggerak PKK Maluku Tengah beri bantuan kepada pengungsi Desa Tulehu. Tim penggerak PKK Kabupaten Maluku Tengah yang dipimpin langsung oleh Ketua Tim penggerak PKK Maluku Tengah, Ruwati Amintua Sikal, kunjungi pengungsi gempa di Desa Tulehu, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah. Kunjungan tim penggerak PKK Maluku Tengah guna melihat secara langsung, kondisi pengungsi pada tenda-tenda pengungsi sekaligus menyerahkan bantuan kepada para pengungsi berupa berbagai kebutuhan. Ketua Tim penggerak PKK Maluku Tengah, Ruwati Amintua Sikal, diselah-selah kunjungan ke lokasi pengungsi Desa Tulehu. Kepada DMS Media Group mengatakan, dalam kunjungan tersebut tim PKK menyerahkan bantuan berupa tenda, selimut, makanan, dan berbagai kebutuhan bayi dan anak. Dikatakannya, kunjungan ke lokasi-lokasi pengungsi akan dilakukan selama satu minggu ke depan, pada seluruh lokasi tempat pengungsian yang ada di wilayah Maluku Tengah yang terdampak langsung akibat gempa. Kegiatan kunjungan ini sebagai bentuk kepedulian dari tim PKK Maluku Tengah atas bencana yang menimpa saudara-saudara di sejumlah tempat, yang hingga saat ini belum dapat kembali ke rumah mereka, diakibatkan sebagian dari pengungsi rumahnya telah hancur akibat gempa. Dirinya berharap bantuan yang diberikan ini sedikitnya dapat membantu merengankan penderitaan para pengungsi dalam memenuhi kebutuhan akan hidup pada lokasi pengungsian saat ini. Untuk sore ini kita mengunjungi para pengungsi dan juga memberikan gantuan berupa selimut, tenda, dan juga pampers, kebutuhan untuk anak-anak, karena anak-anak yang tinggal juga banyak yang masih membutuhkan perhatian, oleh karena itu dari tim penggerak PKK Kabupaten Maluku Tengah berinisiatif dalam satu minggu ke depan untuk setiap hari akan mengunjungi para pengungsi dan yang mengungsi karena ketakutan, karena dampaknya yang sangat terasa sekali, terutama dalam hal kesehatan pendidikan. Sebelumnya tim penggerak PKK Kabupaten Maluku Tengah melakukan kunjungan ke Bukit Karai, kecamatan Amahai, Kota Masohi, pada hari Minggu 13 Oktober 2019 lalu untuk membagikan bantuan kepada warga pengungsi di daerah tersebut. Dalam kunjungan tersebut, Ruwati Amintua Sikal, selain sebagai ketua tim penggerak PKK, sekaligus adalah istri bupati, meluangkan waktu sejenak berbincang-bincang dengan warga pengungsi menanyakan kondisi mereka. Dirinya juga berpesan kepada para pengungsi untuk tidak mudah mempercayai isu-isu yang disampaikan, sehingga tidak menimbulkan kepanikan bagi mereka yang di tempat pengungsi.